Randy Kejairnet merasa sendirian, kebaikan Lady Nayoan satu-satunya harapan. Nama Randy Kejairnet masih menjadi sorotan publik belakangan ini. Sebagaimana diketahui, dirinya mengakui telah berselingkuh dengan Syahnaz Sadikah. Kini, rumah tangganya berada di ujung tanduk, pasalnya Lady Nayoan melayangkan gugatan cerai terhadap Randy. Randy pun merasa sendiri dan tidak memiliki tempat untuk pulang saat ini, ya gimana ya, secara fisik gue sendirian. Secara mental sendirian, benar-benar terisolasi, kata Randy. Randy berharap Lady Nayoan dapat memaafkannya dan berharap tidak berpisah, sedihlah digugat cerai, tapi yang bisa kasih harapan itu sebenarnya Lady, ujar Randy. Nasib Randy pascah selingkuh sangat berbeda dengan Syahnaz, sebab Syahnaz masih dimaafkan oleh suaminya, JJ Govinda dan masih tinggal satu rumah. Adapun sidang perdana perceraian Lady Nayoan dan Randy Kejairnet akan digelar pada tanggal 18 Juli tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi.